Temen-temen, kalian ada di pihak mana nih? Penggemar para pahlawan super atau justru penggemar berat para penjahat super? Halo Cinefile, gimana-gimana? Kabar kalian semua masih baik-baik aja kan? Kita semua setuju kalau waktu terus berjalan. Satu detik yang lalu adalah waktu masa lalu yang tidak akan pernah bisa kembali. Dan itu semua tentu. Memiliki pengalaman pribadi yang mengesankan dan penuh perjuangan merupakan bagian yang indah. By the way, boleh dong sedikit ceritain pengalaman kalian baru-baru ini di kolom komentar? Seru apa sih? Kebetulan, movie Rastis nemu film yang bagus banget buat kalian nikmatin. Dan film ini berjudul Henchman. Menceritakan perjuangan seorang anak yatim piatu yang ingin mewujudkan obsesinya menjadi seorang penjahat super terkuat. Bagaimana keseruannya? Langsung aja deh gak banyak bahasa-basi lagi. Yuk movie Rastis ceritain. Seorang wibu bau bawang bernama Lester tengah menikmati komiknya. Dia menyayangkan para penjahat di dalam komik tersebut selalu saja kalah dengan pahlawan super. Hal itu membuat Lester berandai-andai. Jika dia menjadi penjahat, tidak ada pahlawan super yang mampu mengalahkannya. Lester sendiri adalah seorang anak yatim yang nasibnya tidak cukup baik sebab tak pernah mendapatkan keluarga yang mau mengadopsinya. Dia cukup sabar menghadapi anak-anak lain yang terus meledek. Tapi Lester berkata kalau akan bertahan dalam 112 hari lagi. Kira-kira apa yang akan terjadi saat itu? Mari kita saksikan bersama. Tepat 112 hari kemudian, inilah yang Lester bicarakan sebelumnya. Dia mengikuti pelatihan menjadi henchman atau antek dan mengabdi pada seorang penjahat bernama Chisman. Dia berencana akan menghancurkan beberapa benua besar menggunakan keju radioaktif. Selain Lester, ada beberapa teknisi bernama Hank, Jen, Stu, Yakov, dan Old Dog. Di markas ini, mereka hanya menjalankan tugas masing-masing dan nampak tidak tertarik ke para henchman kecuali Lester. Dia adalah satu-satunya kandidat muda yang mendaftar menjadi henchman dan meneruskan hidupnya dengan menjadi penjahat super. Tetapi, Hank memberitahu Lester kalau rencana tersebut tidaklah berguna. Kemudian, di waktu yang bersamaan, datanglah para pahlawan super guna menghentikan rencana jahat Chisman. Kekacauan ini membuat Hank bersama para teknisi memutuskan buat pergi. Ia juga sempat menyelamatkan Lester yang diserang salah satu pahlawan super. Henchman sendiri adalah organisasi yang memiliki markas pusat berletak di sebuah pulau rahasia. Mereka dilatih untuk diciptakan untuk mengabdi ke para penjahat super. Layaknya tentara negara, seluruh hidup mereka diapresiasikan dan dikorbankan untuk penjahat super. Setelah mengalami kekalahan di markas Chisman, kini Lester mendapat dua ujian untuk menempatkannya menjadi prajurit atau pengawal pribadi penjahat. Dari dua ujian tersebut, tubuh dan ketangkasan Lester sama sekali tidak memenuhi persyaratan. Lalu, ia pun dijadikan sebagai tukang bersih-bersih di markas. Sementara Hank, akibat perbuatan baiknya kepada Lester, membuat Chisman tertangkap oleh para penjahat super. Bos juga memperingatinya kalau Henchman hanya melakukan hal-hal jahat. Jadi, bos memaksa Hank untuk mendidik Lester di bawah pengawasannya. Hank segera mengajak Lester masuk ke kota super vilain. Ini merupakan kali pertama Lester tiba di kota para penjahat super. Ia begitu kagum dengan suasana kota dan banyaknya robot jahat berkeliaran. Tujuan Hank adalah mengajak Lester ke job fair Henchman. Di sini Lester kembali bertemu dengan para teknisi. Dari langit muncul salah seorang penjahat lain yang merekrut para Henchman untuk bekerja di bawah perintahnya. Akan tetapi nih, tidak untuk Hank dan kawan-kawan. Meski mendapat bayaran tiga kali lebih besar dari biasanya, Hank memilih untuk menolak tawaran tersebut dan pergi ke museum sejarah untuk memberi tugas kepada Lester. Museum ini berisi berbagai macam senjata para penjahat. Lester mengenal semua senjata tersebut termasuk sejarahnya. Salah satu benda yang paling menarik perhatian adalah sebuah bongkahan watu-wativium. Siapa saja yang bisa memecahkan batu tersebut, maka semua impiannya menjadi kenyataan. Nah, Hank masih tidak terlalu tertarik dengan cerita Lester. Ia menganggap pahlawan super hanyalah lelucon, sedangkan penjahat super hanya tempatnya mencari nafkah. Mereka juga bertemu dengan seorang ilmuwan kenalan Hank sejak dulu bernama Zen. Selagi Lester membersihkan tempat tersebut, Hank akan mengampiri Zen demi mengembalikan laptop miliknya. Di atas langit, para henchmen tengah dipersiapkan melancarkan aksi jahat penjahat super. Penjahat kali ini bernama Baron. Dia adalah sesepuh yang sudah lama tidak muncul di dunia kejahatan. Sekarang, dia akan mendominasi dunia menggunakan senjata terbarunya. Tugas pertama Lester sebagai pembersih museum membuatnya sangat senang bisa dekat dengan berbagai benda milik penjahat super. Tingkahnya juga membuat sebuah kotak berisi kostum prototipe terikat dengan dirinya. Tanpa bisa dikendalikan, Lester mulai menghancurkan berbagai benda di sekitarnya. Hank yang segera menyadari kekacauan Lester coba buat mengejar. Tapi Hank gak tau cuy, kalau beberapa menit setelah menggunakan kostum, Lester sudah membuat kekacauan di mana-mana dan masuk berita. Lester merasa baikan setelah akhirnya bertemu dengan Hank. Ia berpikir kalau Lester sudah merencanakan ini semua. Mulai dari mendaftar jadi kandidat Hansman, sampai ia berhasil mencuri kostum prototipe. Gue gak mau ikut-ikutan lu dah cuy, pergi dari sini dan capa impianmu menjadi penjahat super kaya yang lu mau. Kata Hank kepada Lester. Keputusan Hank bersama kawan-kawan memilih untuk tidak bekerja pada Baron sebelumnya adalah pilihan yang tepat. Baron memanfaatkan para Hansman untuk ia jadikan sebagai monster berlendir. Baron juga meminta bantuan asistennya untuk mencari budak lain. Sementara Hank, dia membawa Lester kepada Zen karena hanya dialah ilmuwan museum yang mungkin bisa membantu Lester melepaskan kostumnya. Akan tetapi, kepanikan Lester justru membuat kostum merespon setiap emosionalnya. Zen juga tahu kalau kostum ini sangatlah hebat. Sebab bisa melakukan apapun dan memiliki berbagai senjata. Mendengar kehebatan tersebut, seketika Hank memiliki rencana akan melakukan sesuatu dengan memanfaatkan Lester. Hank mulai melatih Lester dengan menceritakan masa lalunya. Dulu Hank dan Zen adalah para Hansman yang menjabat sebagai tangan kanan Baron, sang penjahat super. Tetapi, jabatan tersebut tidak bisa mereka pertahankan terlalu lama. Sebab saat Baron mengincar anak yatim, Hank dan Zen menggagalkan rencananya. Hal itu juga mengakibatkan para pahlawan super datang untuk menangkap Baron. Namun, ia berhasil kabur dan baru muncul setelah 10 tahun. Setelah beberapa jam berlatih di bawah didikan Hank, Lester berhasil menguasai kostumnya. Hank juga mendatangi para teknisi dan meminta bantuan mereka. Hank berencana menjadikan para teknisi sebagai pengalih perhatian. Sementara dia dengan Lester akan masuk kembali ke museum. Nah, tujuan Hank sendiri, dia pengen mengabulkan suatu keinginan yang menjadi nyata menggunakan batu wativium. Tetapi, batu ini bukan sembarang batu. Beberapa serangan Lester yang tadinya bisa menghancurkan kota nampak tidak berpengaruh di hadapan seonggok batu wativium. Lalu, Hank mulai memprovokasi emosi Lester dengan menghina dan menilai kalau Lester tidak cocok menjadi penjahat super. Keberhasilan Hank segera diketahui oleh para robot penjaga. Ia berhasil kabur dari museum dan berpapasan dengan Zen. Mereka kembali menuju tempat latihan untuk bertemu dengan para teknisi. Rupa-rupanya, cuyeng sudah berbohong ke semua orang. Dia bilang ke Lester kalau mau memperbaiki kerusakan di museum. Sedangkan ke para teknisi, Hank bilangnya mau mengembalikan kostum. Tapi, ternyata rencana Hank adalah buat mendapatkan batu wativium. Wah, kacau sih. Zen juga segera menyusul Hank dari belakang. Ia mencoba buat menghentikan rencananya Hank. Yang mana rencana Hank adalah untuk menjadikan Lester sebagai penjahat super terkuat di kota Super Villains. Dan mengajak para teknisi untuk mendapat kehidupan yang lebih baik lagi. Keputusan sepihak tersebut tidak diterima oleh semua orang. Termasuk Lester yang berambisi menjadi penjahat super. Mereka lebih memilih menjalani hidup saat ini bersama teman-teman. Ketimbang harus hidup lebih baik dan tidak bersama mereka semua. Hank menyadari akan kesalahannya. Dia merasa telah mengecewakan teman-teman. Yang mana saat ini mereka telah diculik oleh asisten Baron. Bersama dengan dirinya tertangkap basah karena terbukti mencuri kostum dan batu wativium. Sementara Zen, dia masih kesal dengan Hank. Tetapi kemudian Lester menyadari ada kesamaan antara dirinya dengan Hank. Mereka berdua sama-sama merasa terjebak dan tidak bisa melakukan apapun selain mencapai apa yang diinginkan. Seperti Lester yang ingin menjadi penjahat super. Sedangkan Hank ingin memiliki kehidupan yang lebih baik. Zen mengupayakan berbagai cara demi melepaskan Lester dari kostum. Namun, semua itu tidak berhasil sama sekali. Seketika, Zen memiliki sebuah ide. Kalau lo bisa mengedalikan kostum menggunakan emosional buruk, berarti bisa membuka kostum dengan emosional baik dong. Coba dah. Sebagai anak yatim ibu bau bawang, Lester merasa tidak punya pengalaman baik di hidupnya. Kemudian setelah difikirkan lebih jauh, ia menyadari nih ada satu kebahagiaan dalam hidupnya. Yaitu saat berlatih bersama Hank. Keberhasilan Lester bersamaan dengan kedatangan Baron di atas kota Super Villain. Dia berencana menguasai dunia dengan diawali menghancurkan para penjahat super. Serangan Baron menghancurkan kota dan mengeluarkan Hank dari mobil tahanan. Ia segera menemui para teknisi tapi tidak menemukan siapapun di sana selain Old Dog. Karena saat ini, Baron mengancam semua masyarakat kota Super Villains untuk tunduk di bawah perintahnya demi melawan para penjahat super. Baron sampai ke kota Apex, tempat para pahlawan super tingga yang mengubah mereka semua menjadi makhluk berlendir dengan sangat mudah. Sementara Lester dan Zen yang berhasil selamat mendapat kabar dari Old Dog kalau saat ini Hank sedang melakukan perlawanan kepada Baron. Mengetahui kalau serangan tadi adalah ulah Hank, Baron menjadi semakin kesal karena dulu ia pernah mengkhianatinya. Tidak segan-segan, Baron menembakkan amunisi untuk mengakhiri aksi Hank. Hank berhasil memanfaatkan rudal kiriman Baron lalu masuk ke dalam pesawatnya. Tujuan utama Hank adalah mendapatkan kembali teman-temannya. Tetapi, Baron justru langsung menembak Hank. Beruntung Lester datang di waktu yang tepat nih untuk mencegah serangan tersebut. Lester akan menahan Baron selagi Hank, Old Dog, dan Zen mencari keberadaan para teknisi. Upaya Lester tidak bertahan terlalu lama. Baron berhasil melepas kostum dari tubuh Lester bersamaan dengan Hank yang juga berhasil menghancurkan inti energi pesawat. Tanpa berpikir panjang, Baron langsung menggunakan kostum kemudian mengeluarkan semua kekuatannya untuk menahan Hank dan Zen. Kemudian Lester sadar cara untuk mengalahkan Baron adalah memainkan emosionalnya. Ia mulai bercerita nih sambil memuji berbagai keberhasilan Baron dalam melancarkan aksi kejahatan dan membuatnya mengumpulkan semua kekuatan di dalam kostum tersebut. Kemudian setelah itu Lester mulai menjatuhkan Baron dengan mengukit segala kesalahan dan kegagalannya. Lester berhasil membawa Hank dan Zen keluar dengan selamat. Meski tidak menjadi penjahat super, namun Lester berhasil mendapatkan teman-teman sekaligus keluarga super baru yang bisa menerima ia apa adanya. Mereka bertujuh pun tetap menjalani hidup sebagai henchmen nih dan posem mereka semua mengakhiri film ini. Wah kalau ngeliat dari poster awalnya Ami gak nyangka sih kalau filmnya bakal sebagus ini cuy, gokil. Sekali lagi kita mendapat pelajaran tentang arti persahabatan, bahwa sahabat adalah pengganti keluarga yang akan selalu ada saat kita sedang membutuhkan. Untuk skor sendiri, Movie Rastis ngasih 7 seprapat dari 10 jengkol nih yang berarti bau buat kamu nikmatin. Kalau menurut kamu yang udah nonton film ini gimana? Komen-komen ya mau ngasih jengkol berapa? Dan terakhir Movie Rastis mengucapin banyak terima kasih buat kamu yang udah nonton konten kami. Like video ini jika kalian suka. Kalau ada kritik, saran, atau morequist bisa banget di komen-komen kayak biasa. Pokoknya juga terus kesehatan dan semoga keberkahan selalu menyertai kita. Salam dari kami untuk kalian semua. Daah! Sub indo by broth3rmax